Intro Idul Adha adalah momen yang ditunggu-tunggu setiap umat muslim di seluruh dunia. Antusias berkurban menjalar mulai dari penyediaan hewan kurban, perkurban hingga penerimaan manfaat hewan kurban. Setiap tanggal 10 juta hijah, semua umat muslim yang tidak melaksanakan haji, mereka merayakan hari-hari Idul Adha di kampung halaman bersama keluarga. Semua umat muslim disunahkan untuk melaksanakan kurban, di mana mereka menyembeli hewan kurban untuk dibagikan kepada umat muslim di seluruh daerah. Seperti yang terjadi di Masjid Nurul Amal Kampung Banten Desa Butu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, dan Sedang Sumatera Utara. Melaksanakan penyembelihan umat hewan kurban sebanyak 21 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Antusias masyarakat Kampung Banten Desa Butu Bedimbar sangat tinggi untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh panitia. Terlihat masyarakat beramai-ramai hadir serta membantu panitia pelaksana penyembelihan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban ini dilaksanakan di Kampung Banten. Terlihat panitia dan masyarakat Tanjung Merawa sangat kompak untuk melaksanakan gotong royong penyembelihan hewan kurban di tahun 1440 Hijriah ini. Bapak Kholik, panitia pelaksana penyembelihan hewan kurban ini mengatakan warga Dusun 3 Butu Bedimbar dan Dusun 11 Desa Bangun Sari Baru melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 21 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Insya Allah akan dibagikan kepada 1.800 warga Kampung Banten dan sekitarnya. Terutama untuk pakir miskin dan ini kita akan lebihkan sedikit karena ini memang hak mereka untuk mendapatkan yang lebih banyak hewan kurban ini. Assalamualaikum warga Dusun 3 Desa Butu Bedimbar dan warga Dusun 11 Bangun Sari Baru berkumpulan pada tahun ini 21 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Insya Allah akan kita bagikan kepada 1.800 warga Kampung Banten dan sekitarnya. Terutama untuk para pakir miskin, kita lebihkan 2 kali lipat penghasilan mereka, daging mereka karena mereka yang paling berhak mendapatkannya. Kemudian ada yang kami salurkan juga ke pesantren Hidayatullah. Tentunya kita berbagi dengan anak yatim yang ada di sana. Tentunya hal ini atas partisipasi seluruh warga Kampung Banten, ada orang tua kita dari anggota Dewan, ada dari Ola Gaput, ada Bapak Kepala Desa, dan dari Dinas Pendidikan. Amin seluruh panitia tentunya mengucapkan jazak Allah Khairan Khatiroh. Semoga kebersamaan ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah SWT. Penyembelian hewan kurban ini dilaksanakan setelah sholat idullah raha, dan berharap nantinya seluruh daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat. Dan panitia berharap kepada masyarakat dapat menikmati mampah dari daging kurban ini, serta menambah keimanan kepada Allah SWT. Dan diharapkan tahun depan masyarakat akan dapat kembali berkurban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan Kutipi, mengabarkan.